Tahun 2014 adalah tahun yang luar biasa di dunia smartphone Indonesia. Bermunculan berbagai tipe smartphone yang memiliki harga yang menarik, fitur yang komplit, bahkan desain yang memukau. Namun selalu ada yang terbaik dari semua pilihan tersebut. Kami dari Reviewer Alliance dan ini adalah smartphone terbaik untuk 2014. Halo dengan Bang Review di sini. Jadi menurut Bang Review yang menjadi best smartphone 2014 adalah Redmi Note. Karena Redmi Note adalah best value ya menurut Bang Review. Harganya cuma 2 jutaan dan dengan harga segini kalian sudah mendapatkan octa-core. RAMnya 2GB, kemudian layarnya 5,5 inch dengan resolusi HD. Dan layarnya itu sangat sedap menurut pandang mata. Dan selain itu kalian sudah mendapatkan ya apa yang namanya MIUI atau custom ROM. Jadi custom ROM ini sangat populer di Cina dan sekarang merambat ke seluruh dunia. Dan Redmi Note ini dengan harga yang hanya 2 juta, oke? Murah itu 2 juta. Kalian akan mendapatkan performa yang cukup memuaskan untuk main game lancar, untuk sosmed, browsing, foto-foto 13MP di luar, eh di luar maksudnya di belakang. Kemudian 5MP di depan. Sangat cocok sekali untuk selfie-selfie, oke? Redmi Note best smartphone 2014 menurut Bang Review. Next! Kami dari Sobat HP memilih Samsung Galaxy Note 4 sebagai smartphone terbaik untuk 2014. Selain memiliki hardware yang sangat bagus ditambah fingerprint sensor dan heart rate monitor, Samsung Galaxy Note 4 ini memiliki desain yang mungkin bisa dibilang terbaik dari smartphone Samsung sebelumnya. Dia memiliki frame baja di sepanjang bodinya, dan ditambahkan chamfer edge biar terlihat semakin mewah. Selain itu, kelebihan dari Samsung Galaxy Note 4 tentu adalah note taking-nya. Sobat dapat mengambil note dengan begitu banyak cara yang tersedia di smartphone ini. Selain itu, Samsung Galaxy Note 4 memiliki layar yang terbilang sangat baik dengan resolusi 2K dan Super AMOLED. Untuk pengurama gamingnya juga terbilang sangat bagus, dan untuk game smart mampu mencapai nilai Rp50.000. Kemudian, Samsung Galaxy Note 4 memiliki kamera yang terbilang luar biasa, dan sensornya 16MP, dan bisa merekam hingga resolusi 4K. Layarnya ini saya belum punya. Smartphone ini selain dibanderol dengan harga yang terbilang cukup mahal, walaupun sebenarnya untuk melihat fiturnya sangat worth it, dia tidak dilengkapi dengan korektivitas 4G yang saat ini sudah muncul dari beberapa provider di Indonesia. Namun, kesimpulannya sudah jelas, Samsung Galaxy Note 4 adalah smartphone terbaik, untuk 2014 versi Sobat Ape. Dengan harga Rp6.000.000 saja, sekarang harganya Rp6.000.000, lo bisa dapat LG G3, tidak memakai stylus, tidak memakai blade, pokoknya LG G3 doang. Kenapa LG G3? Kinerja Snapdragon 801. Cukup. Solid kinerjanya. Lalu layar, layar 4K men, 2K sorry, 2K layarnya. Juara banget kan? Desain. Oke, plastik ini, ini plastik, tapi emang kelihatan plastik. Agak men, metal banget asal jangan dipegang. Jadi, kalau ada teman mau lihat, eh, liatkan handphone lo. Boleh, boleh lihat, tapi nggak boleh dipegang. Ini kelihatan metal banget, nggak kelihatan plastik sama sekali. Lalu, ini nih, gue gemes banget sama bezelnya nih. Uh, tipis banget. Bezel apa bezel nih? Uh, juara kan? Nggak ada ini, juara banget bezel kayak gini. Nggak ada lagi di handphone lain, di bezel. Setipis LG G3. So, handphone terbaik 2014 versi obat Gaptek, LG G3 doang. Manipun kan? Halo guys, untuk RTK Channel HD, kami merekomendasikan smartphone Android Max G2 Touch Plus QRT. Kenapa? Karena cukup jarang produsen smartphone Android saat ini yang mengeluarkan 2 metode input sekaligus. Mungkin secara performa dengan bandrol harga sekitar 1 jutaan tidak menawarkan sesuatu yang istimewa. Memang diperuntukkan bagi Anda yang suka chatting di sosial media. Namun, bukan berarti tanpa kelemahan. Keyboard QWERTY yang sangat plastik ini terkadang agak sulit ditekan dan lebih mudah rusak. Sementara layar 3,5 inci-nya mungkin terlihat lebih kecil karena kita biasa menggunakan layar yang besar. Oke, demikian Best Smartphone 2014 versi RTK channel HD. Halo semua, selamat datang kembali dan ketemu dengan saya Putriza dari Project Review. Kali ini untuk Best Smartphone di tahun 2014 dan pilihan saya jatuh kepada HTC One M8. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah smartphone yang menggabungkan performa dan juga desain yang luar biasa. Dari segi desain, hampir seluruh bodi dari HTC One M8 ini dibalut dengan materia aluminium dan juga di belakangnya dilengkapi dengan tekstur brush yang membuat tetang berasangat premium. Namun di sisi lain, meskipun keren, smartphone ini juga sedikit licin di tangan terlebih saat berkeringat. Namun, nggak perlu hal hatir karena HTC juga melengkapi dengan Dot View Case yang menurut saya setidak hanya melindungi tapi juga mempunyai beberapa fitur fungsional seperti dari segi performa apa yang ditawarkan HTC One M8 dengan kombinasi Quad-Core Snapdragon 801 2.3 GHz RAM 2GB serta GPU Adreno 330 sudah lebih dan cukup untuk mendukung berkira-kira aktivitas luar dari akses social media online chat browsing dan juga gaming berat sekalipun. Jika ada yang kurang dari smartphone ini tentu nggak jauh dari sektor kameranya yang masih 4MP atau ya 40MP seperti halnya HTC One M7 yang dirilis 1 tahun sebelumnya Oke, itu dia best smartphone versi saya untuk 2014 HTC One M8 Saya Putri Reza dari Project Review Amit Kita ketemu lagi di video selanjutnya and have a nice day Yap, itu adalah smartphone terbaik pilihan kami Bagaimana dengan Sobat? Tulis di kolom komen di bawah beserta alasannya mengapa Sobat memilih smartphone tersebut untuk menjadi smartphone terbaik untuk 2014 Jangan lupa di cek teman-teman Sobat HP yang sudah muncul di video ini Mereka bagus-bagus juga lesok reviewnya Semakin banyak review yang Sobat tonton maka semakin objektif Sobat akan menilai kelebihan dan kekurangan dari sebuah smartphone Oke, sekian dari Moldi dan teman-teman dari Reviewer Alliance Pamit undur diri kita ketemu di tahun depan Bye